Penurunan stok darah di PMI Makassar terjadi sejak awal Ramadhan tahun ini. Bahkan stok darah di PMI sempat habis di bekan pertama Ramadhan. Anjoknya ketersediaan darah di PMI akibat pandemi COVID-19. Selain itu, bulan Ramadhan dan juga program vaksinasi membuat angka pendonor darah alami penurunan drastis. Ketersediaan darah di PMI saat ini hanya sekitar 600 kantong darah. Itu pun didominasi oleh darah keluarga pasien yang tidak bisa diberikan kepada pasien lainnya. Padahal kota Makassar membutuhkan setidaknya hingga 200 kantong darah setiap harinya. Darah selama Ramadhan ini sampai di titik paling kritisnya karena sempat mencapai stok 200 kantong. 200 kantong yang 80% itu diisi oleh donor keluarga. Tidak bisa dikasih pindah-pindah. Berarti sudah sangat super kritis. Jadi mulai dari membuang puasa. Kalau sekarang sudah agak mulai bagus nih. Karena sudah ada 600 kantong. Kalau total itu bisa dibilang stabil kalau 600. Tapi kita mau supaya ini masih terbukadal untuk memastikan sampai Ramadhan selesai dan dua pekan setelah lebaran itu mesti siap kita karena itu tipik kritisnya seolah-olah. Terima kasih.